Si Jinsuai dapat melihat bahwa Sue Wuhen bertingkah keren dan tanpa beban. Namun, saat dia berbicara, si Jinsuai tiba-tiba mendengar Sue Wuhen menatapnya dan memberitahu Si Feng bahwa dia akan membunuhnya agar dia tetap diam. Betapa, betapa tidak bersalah dan bersalahnya perasaannya. Dia tidak menanyakan apapun. Sue Wuhen lah yang mengatakan bahwa Si Feng adalah putra Kaisar Jeyu. Sue Wuhen berkata bahwa Sue Wuhen memberitahunya dan ingin membunuhnya. Ini terlalu tidak masuk akal. Adik Si, kamu dan aku adalah saudara. Anda harus percaya bahwa saya, si Jinsuai, tidak akan pernah mengungkapkan identitas Anda. Si Jinsuai dengan cepat menoleh ke Si Feng dan berkata. Sekarang, si Jinsuai akhirnya mengerti bahwa Sue Wuhen mengatakan bahwa dia ingin membunuhnya untuk membungkamnya. Si Feng pasti putra Kaisar Jeyu. Sebagai putra Kaisar Jeyu, Si Feng tidak ingin orang lain mengetahui bahwa dia adalah anak haram Kaisar Jeyu. Si Jinsuai memandang Si Feng dan berpikir sendiri. Si Feng mendengarkan analisis Sue Wuhen tentang dirinya. Kakek muridnya ini sebenarnya telah menyimpulkan bahwa dia adalah putranya. Si Feng tidak mengakui atau menyangkal analisis Sue Wuhen. Dia berkata, kamu bisa memanggilku Tuan Muda Feng mulai sekarang. Si Feng berkata, Jinsuai adalah temanku. Jangan melakukan apapun dengan gegabuh. Sue Wuhen mendengar kata-kata Si Feng dan melihat bahwa Si Feng tidak menyangkal hubungannya dengan leluhur Jeyu. Sue Wuhen yakin bahwa Si Feng adalah putra leluhur Jeyu ketika dia meninggalkan bekas luka pedang jalan bela diri kemarin. Sue Wuhen menganggap diamnya Si Feng sebagai persetujuan. Dengan senyum riang di wajahnya, Sue Wuhen menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Si Feng. Salam, paman bela diri bungsu. Tuan Muda Feng, terima kasih banyak atas esensi pedang jalan bela diri yang kau tinggalkan untukku kemarin. Terima kasih, Tuan Muda Feng, aku mampu menerobos kemacetanku dan menjadi seorang petapa bela diri. Kali ini, Sue Wuhen dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Si Feng. Baiklah, tidak perlu bersikap sopan. Bangunlah, kata Si Feng dengan tenang. Si Feng tentu saja tidak keberatan dengan busur Sue Wuhen. Bagaimanapun, dia adalah Grandmaster Sue Wuhen. Sudah sepantasnya Sue Wuhen berlutut dan bersujud padanya, apalagi membungkuk padanya. Ketika si Jin Suai mendengar perkataan Sue Wuhen dan melihat hormat Sue Wuhen, dia terkejut. Ketika si Jin Suai mendengar kata-kata Sue Wuhen, dia secara alami memikirkan bekas luka pedang yang ditinggalkan Si Feng di kamar Sue Wuhen kemarin. Bekas luka pedang itu sepertinya tidak istimewa baginya kemarin, tapi, Sue Wuhen mendapat terobosan karena bekas luka pedang itu. Lebih jauh lagi, itu adalah terobosan dari Marsial Honorable Bintang 9 ke alam Marsial Sage. Tanda pedang yang tampak biasa itu ternyata sangat ajaib. Terlebih lagi, kultivasi pemuda itu hanya berada di alam bela diri, namun tanda pedang yang ditinggalkannya mampu membimbing Sue Wuheng ke alam suci bela diri. Ini terlalu menantang surga. Tidak heran dia adalah anak tidak sah Kaisar Jewyu. Kini, Si Jin Suai yakin bahwa pemuda itu adalah anak haram Kaisar Jewyu dan Yu Ming. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan anak haram Kaisar Jewyu di Laut Timur. Setelah Sue Wuhen bangun, matanya masih tertuju pada Si Feng. Ia berkata, Tuan Muda Feng, kemarin Anda mengatakan bahwa Anda akan pergi ke Gunung Abadi di wilayah utara. Apakah Anda juga mendengar tentang Gunung Abadi? Gunung Abadi. Setelah mendengar kata-kata Sue Wuhen, Si Feng mengerutkan kening. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan bertanya pada Sue Wuhen, Aku tidak mendengar apapun tentang hal itu. Apa yang terjadi dengan Gunung Abadi? Kemudian, Si Feng merasakan sedikit fluktuasi api suci di tubuhnya lagi. Si Feng segera berpikir, apakah itu benar-benar suku garis darah? Kemudian, Si Feng mendengar Sue Wuhen berkata, Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ku dengar para pejuang dari wilayah utara mengatakan bahwa gunung kematian akhir-akhir ini sangat gelisah. Seringkali ada suara atau fluktuasi yang aneh. Sekarang, Gunung Kematian telah ditutup oleh Gunung Kematian. Keluarga Luo dan tidak ada yang diizinkan mendekatinya. Kali ini saya akan pergi ke wilayah utara untuk pergi ke Gunung Abadi dan melihat apakah Paman Luo membutuhkan bantuan. Jika suku garis darah benar-benar tertindas di Gunung Abadi, dan jika suku garis darah keluar lagi, maka benua Tianheng akan berada dalam kekacauan. Si Feng berpikir dalam hati. Ketika dia menyentuh pedang haus darah di ruang bawah tanah keluarga Hai di kota Changyue, Si Feng juga dibawa kegambaran seorang pria dari suku garis darah yang membantai umat manusia. Ini jelas merupakan suku yang haus darah. Terlebih lagi, itu adalah suku kuno yang sesat. Berdasarkan kata-kata Saint Flame, sepertinya ada lebih dari satu ahli negara dewa di suku itu. Terlebih lagi, Saint Flame, yang dulunya adalah ahli negara dewa, secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa ada keberadaan yang kuat di Gunung Kematian. Bahkan Saint Flame menyebut keberadaan itu sebagai keberadaan yang kuat. Lalu, seberapa kuatkah keberadaan itu? Tampaknya Si Feng harus pergi ke Gunung Abadi. Suku yang haus darah dan sesat itu tidak boleh keluar lagi. Kemudian, Si Feng berkata kepada Sue Wu Hen, setelah kompetisi ini, kita akan pergi ke Gunung Kematian secepat yang kita bisa. Oke, Sue Wu Hen mengangguk. Kemudian, Sue Wu Hen melepaskan isolasinya. Mereka bertiga tidak mengatakan apapun setelah itu. Mereka melihat pertarungan di arena sekitarnya. Lambat laun, langit semakin mendekati senja. Di arena nomor 10 Si Feng dan Si Jin Suai, sudah ada 30 pertandingan selesai. Giliran nomor 61 dan nomor 62. Sepertinya tidak lama lagi aku akan memasuki arena. Si Jin Suai melihat kedua prajurit yang sudah mulai bertarung di arena dan berkata. Kemudian, Si Jin Suai menoleh dan bertanya kepada Sue Wu Hen, Saudara Sue, kamu berada di arena mana? Oh, aku. Setelah mendengar kata-kata Si Jin Suai, Sue Wu Hen mengalihkan pandangannya dari arena dan menatap Si Jin Suai. Dia berkata, saya berada di arena nomor 60. Jika saya bertemu dengan Anda, saya akan sangat jauh dari Anda. Eh, bagus. Jika aku bertemu denganmu sepagi ini, aku tidak akan punya harapan sama sekali. Si Jin Suai masih membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan beberapa orang lemah. Ketika dia bertemu dengan para ahli sebenarnya nanti, para ahli itu akan terluka dan dia akan dapat menghadapinya dengan mudah. Dalam benak Si Jin Suai, dia sudah membayangkan Sue Wu Hen, yang penuh dengan luka dan bahkan tidak bisa berjalan dengan baik. Dia juga membayangkan Si Feng, Zixiao, dan Wang Chong, yang begitu sengsara hingga tampak seperti pengemis. Itu benar, Markis Zixiao memang luar biasa. Dikabarkan bahwa dia juga telah memasuki alam Marsial Sage. Sepertinya itu benar. Pada saat itu, Sue Wu Hen melihat ke arena yang jauh. Di arena itu, Markis Zixiao yang tampak dingin sedang memegang tombak panjang ungu hijau. Hanya dengan satu gerakan, dia telah mengirim seorang jenius realem kehormatan bela diri bintang sembilan terbang. Dia terbang keluar arena. Pada saat itu, Si Jin Suai melihat ke arah itu dan berkata, orang yang dikalahkan oleh Zixiao tampaknya adalah jenius dari sekte matahari bulan, Rimo Seng. Dia telah bertemu Zixiao di pertempuran pertamanya. Rimo ini Seng benar-benar tidak beruntung. Kemudian, mereka melihat setelah Zixiao mengalahkan Rimo Seng, matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh, sama seperti Wang Chong. 572 Pada saat itu, kota Kekaisaran Kabut Langit sedang gempar. Bagaimanapun juga, Rimo Seng adalah salah satu dari tiga tanah suci di wilayah timur. Dia adalah seorang jenius terkenal dari sekte bulan matahari dan budidayanya berada di alam kehormatan bela diri bintang sembilan. Namun, tidak ada yang menyangka Zixiao akan menjatuhkan Rimo Seng dari panggung hanya dengan satu gerakan. Setelah Zixiao menjatuhkan Rimo Seng keluar dari arena, dia menoleh dan menatap Si Feng dengan dingin. Kemudian, tubuh Zixiao bergerak dan dia pergi setelah mengalahkan Rimo Seng. Dalam sekejap, sosok umu itu menghilang dari pandangan semua orang. Tuan Muda Feng, apakah Anda memiliki dendam terhadap Zixiao? Setelah Zixiao pergi, Sue Wuhin memandang Si Feng di sampingnya dan berkata, Sue Wuhin baru saja menyadari tatapan dingin Si Siao. Dengan kemampuan penginderaannya, dia secara alami merasakan niat membunuh yang dimiliki Si Siao terhadap Si Feng. Bukan hanya Si Siao, bahkan Wang Chong dari sekte Longhu dan Yang Song, yang baru-baru ini bangkit di kerajaan Kabut Langit, ingin memakannya hidup-hidup. Sebelum Si Feng bisa mengatakan apapun, Si Jin Suai berbicara terlebih dahulu. Setelah mengetahui identitas asli Si Feng, Si Jin Suai tidak terkejut. Tidak heran pemuda ini menyinggung banyak setan. Bagaimanapun juga, dia adalah putra Kaisar Jiu Yu. Orang-orang yang dia sakiti bukanlah orang biasa. Setelah mendengar perkataan Si Jin Suai, Sue Wuhin tersenyum dan berkata, gaya Tuan Muda Feng memang mirip dengan karakter leluhur bela diri yang pernah saya dengar. Oh, setelah mendengar kata-kata Sue Wuhin, wajah Si Feng menunjukkan ekspresi penasaran. Dia bertanya, siapa yang memberitahumu tentang neter? Orang macam apa dia? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Sue Wuhin menyadari bahwa Tuan Muda Feng lahir pada tahun yang sama dengan kematian leluhur bela diri. Dia pasti belum pernah melihat leluhur bela diri dan dia pasti penasaran dengan kisah leluhur bela diri. Setelah itu, Sue Wuhin mengenang. Kemudian, Sue Wuhin berpikir bahwa Tuan Muda Feng pasti tidak tertarik dengan cerita Yu Ming Sang leluhur bela diri. Kemudian, Sue Wuhin memikirkan leluhur bela diri dan berkata kepada Si Feng, Saya pernah mendengar bahwa meskipun leluhur bela diri terlihat dingin, dia tidak pernah kurang beruntung dengan wanita. Selalu ada wanita cantik di sekitarnya. Wanita cantik itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan leluhur bela diri, tapi tahukah Anda? Setelah mengatakan itu, Sue Wuhin mengedipkan mata pada Si Feng. Sue Wuhin telah memberitahu Si Feng semua yang dia dengar hari itu tanpa melewatkan satu katapun. Bahkan kedipan terakhirnya sama persis dengan apa yang orang itu katakan padanya. Ketika Si Feng mendengar kata-kata Sue Wuhin, nadanya, dan kedipan terakhirnya, dia segera mengerti apa yang dimaksud Sue Wuhin. Pasti bocah nakal Mo Xiao Yao yang mengatakannya. Sepertinya bocah ini belum cukup dipukuli saat itu. Apalagi, Si Feng bertanya. Mendengar pertanyaan Si Feng, Sue Wuhin berpikir bahwa Tuan Muda Feng tertarik dengan beberapa cerita rahasia leluhur bela diri, terutama yang tidak diketahui oleh dunia luar. Setelah berpikir sejenak, Sue Wuhin tersenyum dan berkata, Saya telah mendengar bahwa leluhur bela diri diam-diam sangat bersemangat. Saat itu, dia membuat janji dengan kaisar bela diri untuk bertarung di gunung kematian. Kaisar bela diri telah menunggu lama di gunung kematian. Pada akhirnya, ketika semua orang tidak sabar, leluhur marsial dengan santai muncul. Sebenarnya, saya pernah mendengar bahwa leluhur bela diri sengaja menunda dan membuat mereka menunggu. Padahal, dia sempat bersembunyi di suatu sudut secara diam-diam dan sengaja membuat banyak orang menunggunya. Ketika hampir tiba waktunya, dia muncul. Saya juga mendengar bahwa karena leluhur bela diri tidak muncul pada saat itu, Paman bela diri luo dimarahi dengan buruk karena dia adalah murid leluhur bela diri. Luo King Chuan Mendengar ini, si Feng langsung teringat pada Luo King Chuan. Orang ini dimarahi dengan buruk dan sepertinya dia masih menyimpan dendam di hatinya. Hari itu, pertempuran dengan kaisar bela diri terjadi di gunung abadi. Ketika si Feng pergi ke gunung abadi tahun itu, dia menemui beberapa hal dan tertunda untuk sementara waktu. Kemudian, Sue Wuhin melanjutkan, saya juga mendengar bahwa leluhur bela diri sangat suka berpura-pura. Pada saat itu, Paman bela diri jelas ingin menjadikan guruku sebagai muridnya, jadi dia sengaja mempersulitnya dan memberinya beberapa masalah aneh. Pada akhirnya, dia berkata bahwa dia dengan enggan akan mengambil guruku sebagai muridnya. Faktanya, dia sangat senang menerima murid jenius seperti itu. Si Feng tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Qin Rufan lah yang mengatakan ini. Setelah ini, Sue Wuhin terus berbicara, menyebabkan ekspresi si Feng menjadi dingin. Bajingan ini, setelah kematiannya, menjadi semakin lancang, berani memfitnahnya di depan murid-muridnya. Sue Wuhin berpikir bahwa Paman bela diri suka mendengar tentang perbuatan leluhur bela diri yang tidak dapat didengar oleh dunia luar. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Namun, dia tidak tahu bahwa dia perlahan-lahan dihianati oleh gurunya dan Paman bela diri. Yah, hanya itu yang aku tahu tentang perbuatan leluhur bela diri. Setelah itu, Sue Wuhin berkata kepada si Feng sambil tersenyum. Kemudian, dia melanjutkan, apakah menurut Anda ini sangat menarik? Hanya tuanku dan Paman bela diri yang mengetahuinya. Orang luar tidak mengetahuinya sama sekali. Haha. Sue Wuhin tertawa bangga karena dia mengetahui begitu banyak hal yang tidak diketahui orang luar tentang perbuatan leluhur bela diri. Yah, ini sangat menarik. Si Feng menganggup dan membalas Sue Wuhin. Dia mengingat aturan sekte yang dia tetapkan saat itu dan hukuman karena melanggar aturan sekte. Bajingan-bajingan ini mengira mereka ingin dipukul setelah mati selama bertahun-tahun. Matahari terbenam di barat dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Malam telah tiba. Malam ini, langit dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Pada saat ini, suara acu-ta-acu wasit yang mirip sarjana terdengar di arena Noh. 10. Noh. 87. Noh. 88. Datanglah ke arena. Setelah mendengar suara wasit, Si Jin Suai menoleh dan tersenyum pada Si Feng dan Sue Wuhin. Dia berkata, Akhirnya giliranku untuk bertarung. Kamu harus memberi selamat atas kemenanganku. Semoga beruntung, Sue Wuhin menganggup ke arah Si Jin Suai dan tersenyum. Sepertinya keberuntunganmu tidak terlalu bagus. Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata pada Si Jin Suai. Di langit malam, sosok putih tiba-tiba melayang dan mendarat di arena Noh. 10. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Si Jin Suai menoleh dan melihat ke arena Noh. 10. Kemudian, dia terkejut dan berseru. Itu dia. Lawanku sebenarnya adalah dia. Bai Jun Suang dari Sekte Yuehua. Seorang jenius realem bela diri bintang 9. Sialan, sialnya aku. Rencanamu telah hancur. Dengan kekuatanmu, kamu sama sekali bukan tandingannya. Kamu harus menyerah. Si Feng berkata pada Si Jin Suai. Rencana Si Jin Suai adalah menghadapi beberapa lawan yang lemah di awal dan yang kuat di akhir semuanya terluka. Namun, jelas lawan pertamanya adalah Bai Jun Suang. Rencana ini tidak akan berhasil. Namun, Si Feng melihat ekspresi penuh tekat di wajah Si Jin Suai. Si Jin Suai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya laki-laki. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Saya tidak bisa menyerah begitu saja tanpa perlawanan. 573. Budidaya Si Jin Suai hanya berada di alam kehormatan bela diri bintang 2. Dia bukan tandingan Bai Jun Suang, yang merupakan marsial honorable bintang 9 dari Sekte Yuehua. Namun, meskipun lawan Si Jin Suai adalah Bai Jun Suang, wajahnya tetap terlihat tegas. Pada saat itu, suara santai wasit bergema di ring no. 10. Dalam 10 nafas, petarung no. 88 akan memasuki ring. Adik Si, kakak Suai, aku pergi. Wajah Si Jin Suai masih tegas. Setelah mengatakan ini pada Si Feng dan Su Wu Heng, tubuhnya bergerak dan menerobos udara. Sosok berarmor emas itu terbang menuju ring dan mendarat di atasnya dengan keras. Aku tidak menyangka orang ini begitu jantan. Su Wu Heng, yang berada di samping Si Feng, berkata sambil tersenyum ketika dia melihat sosok lapis baja emas itu mendarat di atas ring. Kepribadiannya berbeda dari yang kubayangkan, tambah Si Feng. Ketika Si Jin Suai, yang mengenakan sosok lapis baja emas, mendarat di atas ring, terjadi banyak diskusi di bawah ring. Siapa orang ini? Kenapa dia berpakaian seperti ini? Apakah dia tidak tahu bahwa dia mempunyai banyak emas di keluarganya? Dia benar-benar membutakan mataku. He he, emas? Itulah mata uang yang digunakan oleh masyarakat miskin. Di tempat di mana seniman bela diri berkumpul, dia sepertinya datang ke tempat yang salah. He he, mungkin kalian semua meremehkan sosok berarmor emasnya. Mungkin itu adalah senjata suci, haha. Mungkin dia bisa mengalahkan Bai Jun Suang dengan sosok lapis baja emas ini. Haha, hahaha. Senjata suci, saya tidak merasakan sedikitpun fluktuasi energi dari senjata suci ini. Dia pasti sedang bermimpi jika ingin mengalahkan Bai Jun Suang. Suara-suara di bawah ring sebagian besar berbicara tentang sosok lapis baja emas yang dikenakan Si Jin Suai. Namun, sebagian besar kata-kata mereka bersifat menghina. Tidak ada yang optimis tentang peluang Si Jin Suai dalam pertempuran dengan Bai Jun Suang ini. Si Jin Suai, yang ditutupi sosok lapis baja emas, menatap Bai Jun Suang dengan serius. Ketika Bai Jun Suang melihat Si Jin Suai berpakaian seperti ini, dia tidak bisa menahan tawa. Armormu adalah armor paling bagus yang pernah kulihat seumur hidupku. Seluruhnya terbuat dari emas. Bai Jun Suang tertawa. Sosok berarmor emas itu bisa dengan mudah dipatahkan oleh seorang seniman bela diri. Sosok berarmor emas Si Jin Suai tidak berguna dalam hal pertahanan selain menarik perhatian. Selain itu, itu sangat menarik perhatian. Itu cukup menarik perhatian di kalangan rakyat jelata, tapi bagi para pejuang, logam seperti emas sama sekali tidak berharga. Terima kasih atas pujiannya. Menghadapi kata-kata mengejek Bai Jun Suang, Si Jin Suai tersenyum pada Bai Jun Suang dan malah berterima kasih padanya. Baiklah, karena kamu sudah pamer, kamu bisa kembali sekarang. Tuan muda ini masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan, jadi jangan buang waktu Tuan muda ini. Si Jin Suai jelas merupakan badut di matanya, wajah-wajah Bai Jun Suang adalah wajah-wajah-wajah-wajah-wajah adalah badut. Menghadapi perkataan Bai Jun Suang, Si Jin Suai berkata dengan ekspresi muram, Sejak aku datang ke sini, tentu saja aku ingin bertarung denganmu. Bagaimana aku bisa terus seperti ini bahkan sebelum kita bertarung? Oh, mata Bai Jun Suang berbinar saat mendengar kata-kata Si Jin Suai. Apakah kamu pikir kamu layak bertarung denganku? Kita akan tahu setelah pertempuran, kata Si Jin Suai. Kemudian, dia mengusap tangan kanannya ke depannya dan total 18 koin emas muncul. Kemudian, Si Jin Suai berteriak, pergi. Segera setelah itu, 18 koin emas yang melayang di depan Si Jin Suai melesat ke arah Bai Jun Suang. Kamu benar-benar mendekati kematian, Bai Jun Suang mengerutkan kening saat dia melihat Si Jin Suai mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Dia tampak tidak senang dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Karena kamu mendekati kematian, Tuan Ben Sao akan memenuhi keinginanmu. Anda harus membayar harga karena menunda waktu Tuan Ben Sao. Bai Jun Suang berteriak dengan dingin. Kemudian, tangan kanannya membentuk telapak tangan dan dia membuangnya. Tiba-tiba, kabut putih mega bergulung di depan Bai Jun Suang seperti gelombang menuju 18 koin emas yang ditembakkan Si Jin Suai. Dalam sekejap mata, kabut putih menyelimuti 18 koin emas Si Jin Suai. Telapak tangan lengkap. Pada saat ini, Bai Jun Suang kembali menangis dingin. Kabut putih yang menyelimuti 18 koin emas langsung mengembun menjadi cetakan telapak tangan kabut putih besar yang meledak ke arah Si Jin Suai. Serangan dari Yang Mulia Beladiri Bintang 9 Banyak orang sudah bisa melihat akhir tragis Si Jin Suai di bawah serangan Bai Jun Suang. Tidak ada ketegangan bagi Yang Mulia Beladiri Bintang 2 untuk menghadapi serangan Yang Mulia Beladiri Bintang 9. Namun, di bawah pengawasan orang banyak, Golden Battle Armor milik Si Jin Suai tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Kali ini cahaya kuning kemasan benar-benar membutakan mata banyak orang. Cahaya kemasan bersinar dan bayangan besar dari Golden Battle Armor tiba-tiba muncul di depan Si Jin Suai. Itu memblokir serangan Si Jin Suai dan memblokir serangan Bai Jun Suang. Ledakan, telapak kabut putih dan pantom armor pertempuran emas saling bertabrakan. Namun, segera setelah itu, penonton melihat bahwa ketika cetakan telapak tangan kabut putih bertabrakan dengan gambar baju besi emas, cetakan telapak tangan kabut putih tersebut benar-benar menghilang seperti kabut. Adapun gambar baju besi emas, masih berdiri di tingkat ke-10 seperti gunung kecil. Setiap orang yang melihat pemandangan ini sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Baju besi emas yang ditertawakan semua orang sebenarnya adalah artefak dewa. Seorang seniman bela diri realem kehormatan bela diri bintang 2 sebenarnya berhasil memblokir serangan seniman bela diri realem kehormatan bela diri bintang 9. Apa? Senjata mendalam tingkat berapa ini? Itu sebenarnya sangat kuat. Si Feng, yang berada di bawah, memandang si Jin Suai di atas panggung dan golden battle armor di depannya. Si Feng sudah menduga bahwa si Jin Suai, yang datang dari gedung pedagang seribu harta karun, akan mampu mengeluarkan tiga ramuan kelas suci beberapa hari yang lalu. Dia bahkan memiliki sebatang rumput daging, yang sangat langka di antara ramuan kelas suci. Jika dia bisa memakainya, itu pasti bukan barang biasa. Tuan Muda Feng, berapa tingkat golden battle armornya? Suai Wu Hen, yang berada di samping si Feng, melihat ke panggung dan bertanya pada si Feng. Saya tidak yakin, si Feng menggelengkan kepalanya sebagai jawaban atas pertanyaan Suai Wu Hen. Armor pertempuran emas ini setidaknya merupakan armor kelas suci peringkat 8. Namun, nilainya harus lebih tinggi. Armor pertempuran merah darah kekaisaran peringkat 8. Si Feng tidak akan mampu memblokir serangan yang mulia bela diri bintang 9 jika dia mengaktifkannya ketika dia adalah yang mulia bela diri bintang 2. Namun, golden battle armor si Jinsuai tidak hanya memblokir serangan Bai Jun Suang Marsial Honorable bintang 9, tetapi setelah memblokir serangan tersebut, bayangan golden battle armor tetap ada. Si Jinsuai tampaknya tidak terluka sama sekali dan tidak ada tanda-tanda ketegangan di wajahnya. 574. Golden battle armor milik si Jinsuai memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada Crimson Battle Armor milik si Feng. Armor pertempuran merah si Feng adalah pangkat awal dari pangkat kaisar. Menurut sistem bintang, itu harusnya peringkat 1 bintang. Di arena, Bai Jun Suang tercengang saat melihat serangannya telah diblokir oleh golden battle armor. Kemudian, dia melengkungkan bibirnya menjadi senyuman dingin dan berkata, jadi battle armor ini adalah sebuah harta karun. Saya telah salah menilainya. Kemudian, Bai Jun Suang mengubah topik dan berkata, Namun, lalu kenapa? Karena Anda dapat memblokir serangan saya dengan bantuan harta karun ini, saya ingin melihat berapa kali Anda dapat memblokir serangan kekuatan penuh tuan muda ini. Setelah aku membunuhmu, battle armor ini akan menjadi milik Master Ben Sao. Saat Bai Jun Suang berbicara, dia menyelangkan tangannya dan membentuk segel tangan misterius. Kemudian, segel tangan terus berubah. Pada saat yang sama, bayangan kepalan tangan putih dan cetakan telapak tangan muncul di depan Bai Jun Suang, berkumpul rapat. Ketika si Feng melihat kepalan tangan dan telapak tangan melayang di depan Bai Jun Suang, dia mulai mengkhawatirkan si Jin Suai. Setiap cetakan telapak tangan dan cetakan tinju telah mencapai kekuatan penuh dari yang terhormat bela diri bintang sembilan. Dibandingkan dengan telapak tangan besar yang dibentuk oleh kabut putih tadi, telapak tangan itu jauh lebih kuat. Si Jin Suai mengenakan baju besi emas. Meskipun pertahanannya mengejutkan, cepat atau lambat Bai Jun Suang akan menerobos pertahanannya di bawah rentetan serangan yang terus-menerus. Sebenarnya hasilnya sudah diputuskan. Sue Wu Heng melihat ke arena nomor 10 dan menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak mengira si Jin Suai akan menang. Meskipun si Jin Suai memiliki pertahanan yang kuat, serangannya hanya setingkat dengan yang mulia bela diri bintang 2. Dia hanya bisa membiarkan Bai Jun Suang menyerangnya. Mem, setelah mendengar kata-kata Sue Wu Heng, si Feng sedikit menganggupkan kepalanya. Merusak. Pada saat itu, segel tangan Bai Jun Suang tiba-tiba berhenti. Lalu, dia mendorong telapak tangannya ke depan. Ketika Bai Jun Suang mendorong telapak tangannya ke depan, cetakan telapak tangan putih dan cetakan kepalan tangan di depannya menyapu ke depan seperti badai. Ledakan, 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 ledakan. Segera setelah itu, cetakan kepalan tangan putih membombardir golden armor shadow, menyebabkan serangkaian ledakan dahsyat. Setiap kali hantu baju besi emas terkena, tubuh si Jinsuai akan sedikit gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Adapun hantu baju besi kuning, tampak semakin redup di bawah serangan kekerasan. Bai Jun Suang melihat ke depan, dan cibiran di wajahnya semakin dalam. Seorang badut sebenarnya berani bertarung dengannya. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di hadapan kekuatan sejati dan kekuatan absolut, harta apapun tidak akan berguna. Di bawah panggung, si Feng berkomunikasi dengan si Jinsuai menggunakan kekuatan jiwanya, suaranya bergema di benak si Jinsuai, mundur. Jika ini terus berlanjut, baju besi emas di depan si Jinsuai cepat atau lambat akan hancur. Pada saat itu, si Jinsuai akan berada di bawah kekuasaan Bai Jun Suang. Mendesah. Setelah mendengar suara si Feng di benaknya, si Jinsuai menghela nafas pelan. Pada saat ini, dia sudah mengetahui hasil pertempuran tersebut. Sepertinya aku hanya bisa menyerah, kata si Jinsuai kecewa. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan melayang kembali. Huff, Anda pikir Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Melihat tindakan si Jinsuai, Bai Jun Suang tiba-tiba mendengus dingin. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan melesat ke depan. Ketika Bai Jun Suang mendekati hantu baju besi emas itu, dia tiba-tiba berteriak, hancurkan aku. Tangan kanan Bai Jun Suang mengepal yang dikelilingi gumpalan kabut putih. Kemudian, dia melayangkan pukulan keras ke hantu baju besi emas. Di bawah pemboman cetakan telapak tangan dan cetakan tinju putih yang lebat, serta tinju Bai Jun Suang yang mendekat, ledakan yang menggelegar bergema. Pukulan Bai Jun Suang benar-benar menghancurkan hantu baju besi emas itu. Pada saat ini, si Jinsuai, yang telah mundur ke tepi arena, mengalami serangan balasan akibat hancurnya bayangan armor pertempuran yang telah diaktifkan dengan kekuatannya sendiri. Setelah itu, dia tiba-tiba gemetar, dan wajahnya tampak pucat pasi. Puh, setegup darah merah cerah muncrat dari mulutnya. Pada saat itu, si Jinsuai tahu bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya. Meskipun dia memiliki golden battle armor, itu hanya memiliki pertahanan yang kuat dan tidak ada serangan. Dia bukan tandingan Bai Jun Suang, yang merupakan martial honorable bintang sembilan. Namun, dia sudah mundur ke tepi panggung. Selama dia mundur selangkah lagi, dia akan bisa melompat dari panggung dan mengakhiri pertarungan. Memikirkan hal ini, kaki kanan si Jinsuai menginjak tanah dan dia dengan cepat mundur dari panggung dan ke udara. Akhirnya, semuanya berakhir. Setelah meninggalkan arena, si Jinsuai menghela nafas dan berkata, Benar. Tetapi pada saat ini, Bai Jun Suang menghancurkan baju besi emasnya dan melihat badut itu terbang keluar dari panggung. Bibir Bai Jun Suang menyeringai dan dia berkata sambil tersenyum mengejek, Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Bermimpilah, badut. Tangan kanan Bai Jun Suang membentuk cakar dan menghisap si Jinsuai yang sedang terbang keluar. Saat ini, wajah si Jinsuai berubah drastis. Si Jinsuai juga melihat cakar kanan Bai Jun Suang mengarah ke arahnya. Si Jinsuai merasakan kekuatan isap yang kuat datang dari depan. Tubuhnya tiba-tiba ditarik oleh kekuatan isap yang kuat itu, dan dia dengan cepat terbang kembali ke arena di depannya. Melihat wajah si Jinsuai berubah drastis saat dia terbang ke arahnya, wajah Bai Jun Suang menampakkan senyuman seperti kucing yang memandangi tikus. Baginya, orang ini memang seperti tikus. Saat ini, nyawanya sudah ada di tangannya. Baju besi emas itu. Tuan Ben Sao kebetulan tidak memiliki baju besi pertahanan yang kuat. Rasanya seperti arang di salju. Dengan baju besi ini, Master Ben Sao mungkin bisa mendapatkan tempat pertama dalam kontes pernikahan dengan seni bela diri dan menikahi Putri Linglong. Memikirkan baju besi emas yang tidak normal dan kecantikan nomor satu di wilayah timur, Putri Linglong, hati Bai Jun Suang membara dengan penuh gairah. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan tempat pertama, jika dia bisa mendapatkan armor mendalam seperti itu, perjalanannya ke kerajaan kabut langit tidak akan sia-sia. Pergi ke neraka, Bai Jun Suang tersenyum tipis sambil menatap si Jinsuai, yang masih terbang ke arahnya. Seolah-olah membunuh orang ini adalah hal yang sangat mengembirakan. Setelah ini, telapak tangan besar yang terbuat dari kabut putih muncul di atas si Jinsuai dan menghantamnya. 575 Di atas si Jinsuai, yang sedang terbang mundur, cetakan telapak tangan besar yang tampak seperti terbentuk oleh awan tiba-tiba muncul dan menekan si Jinsuai. Ledakan, telapak kabut putih tiba-tiba membombardir tubuh si Jinsuai dan menelan seluruh tubuhnya. Kemudian, ia membawa tubuh si Jinsuai dan menghantam dengan keras ke tanah arena nomor 10. Bam! Di bawah pemboman yang dahsyat, para seniman bela diri yang menyaksikan dapat melihat arena no. 10 bergetar hebat. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Kali ini, nyawa dalam cangkang penyukui lapis baja emas seharusnya sudah habis. Mungkin, di bawah kekuatan yang begitu kuat, ini adalah serangan pamungkas dari seniman bela diri Realem Marsial Honored Realem bintang 9. Para penonton melihat ke arah arena dan mulai berdiskusi dengan penuh semangat sekali lagi. Dengan sangat cepat, jejak kabut putih yang terhempas ke tanah berangsur-angsur menghilang. Lambat laun, kerumunan itu melihat sesosok tubuh malang tergeletak di tanah seperti anjing mati. Pada saat itu, helem emas si Jinsuai telah hancur oleh cetakan telapak tangan kabut putih. Tampaknya baju besi emas di tubuh si Jinsuai adalah harta karun dan helem adalah barang biasa yang dibuat agar sesuai dengan baju besi emas. Si Jinsuai terbaring di tanah dengan rambut panjangnya acak-acakan. Namun, baju besi emas di tubuhnya masih berkedip dengan cahaya kemasan. Orang ini sepertinya belum mati. Aku bisa merasakan auranya. Seseorang melihat ke tahap 10 dan sosok malang yang tergeletak di tanah dan tiba-tiba berkata. Itu, sepertinya begitu. Aku juga bisa merasakannya. Astaga, di bawah serangan pamungkas Bai Jun Suang, dia benar-benar berhasil bertahan hidup. Seru orang lain. Huff, dia benar-benar berhasil bertahan hidup. Saat itu, Bai Jun Suang juga berjalan di depan si Jinsuai. Dia menundukkan kepalanya dan menatap si Jinsuai dengan ejekan. Kemudian, Bai Jun Suang mulai tertawa dan berkata, Ini lebih baik lagi. Semakin seperti ini, semakin luar biasa armor ini. Karena Anda tidak ingin mati dan ingin merasakan metode penyiksaan Guru Ben Sao, maka Guru Ben Sao akan memenuhi keinginan Anda. Saat Bai Jun Suang berbicara, dia mengangkat kaki kanannya dengan lembut dan memindahkannya ke atas kepala si Jinsuai. Lalu, dia menginjak kepala si Jinsuai. Hentikan kakimu yang bau dan kotor untuk tuan muda ini. Tepat pada saat ini, teriakan sedingin es tiba-tiba terdengar dari arena nomor 10. Wajah Bai Jun Suang menjadi dingin saat mendengar teriakan itu. Namun, dia tidak berhenti bergerak. Dia terus menginjak si Jinsuai. Tiba-tiba, sebilah pedang berbentuk bulan sabit terbang dari kejauhan dan berputar di sekitar kakinya sebelum muncul di atas kepala si Jinsuai. Ledakan, dia menginjak pedang bulan sabit dengan suara yang tajam. Pedang bulan Purnama telah menghentikan kakinya untuk turun. Ya, pedang itu memblokir serangan Bai Jun Suang. Bai Jun Suang menundukkan kepalanya untuk melihat pedang itu, dan ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan mengangkat kaki kanannya yang sedang menginjak pedang. Bai Jun Suang melihat ke depan dan melihat sosok hitam muncul di arena. Si Feng memandang Bai Jun Suang dan berkata dengan dingin, kamu menang. Aku ingin menjatuhkan temanku. Turunkan dia. Bai Jun Suang tersenyum dan mengangguk setelah mendengar kata-kata si Feng. Tentu, tapi Tuan Ben Sao menginginkan baju besi dan pedangmu. Huff. Dalam mimpimu, si Feng mendengus pada Bai Jun Suang. Kemudian, si Feng mengangkat kepalanya dan melihat sosok di langit di atas arena nomor 10. Dia melihat ke arah wasit ilmiah dan berkata, saya ingin menantangnya. Bisakah saya? Meskipun si Feng meminta pendapat wasit, yang sebenarnya dia takuti adalah sosok emas yang berdiri dengan bangga di langit. Itu adalah Guang Kin Wang. Kekuatan orang tua itu sungguh tak terduga. Setelah mendengar kata-kata si Feng, hakim ilmiah tersenyum tipis dan mengungkapkan senyuman tertarik. Dia membuka mulutnya dan berkata, jika kalian berdua setuju, saya tidak keberatan. Setelah mendengar kata-kata wasit, si Feng melihat ke arah Bai Jun Suang lagi dan berkata dengan dingin, lawan aku. Jika kamu menang, pedang dan baju besi itu akan menjadi milikmu. Apakah kamu berani? Oh, Bai Jun Suang mendengar kata-kata si Feng dan menghadapi tantangan si Feng. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Ben Sao tentu saja tidak keberatan. Namun, Master Ben Sao berpikir lebih baik melepas baju besi ini terlebih dahulu. Saat Bai Jun Suang menanggapi si Feng, kabut putih tebal muncul dari kaki kanannya. Dia menendang pedangnya, ingin menendangnya dan kemudian melepaskan baju besi emas si Jin Suai. Melihat Bai Jun Suang telah menerima tantangan tersebut, si Feng mengirimkan serangan jiwa, segel pengguncang jiwa Jeoyu, ke arah Bai Jun Suang. Ah, di bawah serangan jiwa tingkat Saint Si Feng, segel pengguncang jiwa Jeoyu, jiwa Bai Jun Suang sepertinya terkena dampak yang hebat. Dia menangis kesakitan dan tubuhnya gemetar hebat. Pada saat ini, pedang yang terbang di sekitar kaki Bai Jun Suang tiba-tiba melintas dan terbang. Dalam sekejap mata, pedang itu menebas leher Bai Jun Suang, menyebabkan darah segar muncrat. Ah, ketika Bai Jun Suang pulih dari luka di jiwanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya melebar dan mulutnya ternganga, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Darah segar masih mengalir dari leher Bai Jun Suang. Bai Jun Suang mengulurkan tangan dan mengusap lehernya. Saat dia meletakkan tangannya di depan matanya, ekspresi ketidakpercayaan di wajahnya menjadi semakin jelas. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku, Bai Jun Suang, adalah salah satu jenius terbaik di sekte Yui Hua. Aku benar-benar kalah. Aku benar-benar kalah begitu saja. Dan, aku kalah telak. Saya, saya tidak bisa menerima ini. Bai Jun Suang menengadah ke langit dan meraum marah. Saat suara Bai Jun Suang jatuh, Bai Jun Suang terjatuh ke belakang dengan, ledakan, dan jatuh ke tanah. Di bawah ring, para seniman bela diri yang menyaksikannya terdiam. Setelah itu, terdengar serangkaian hembusan napas dari bawah. Mendesis. 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 Lalu, terjadi keributan di antara kerumunan. Bai Jun Suang. Dia meninggal. Bai Jun Suang yang terhormat bela diri bintang sembilan dari sekte Yui Hua, salah satu dari tiga tanah suci, telah mati. Terlebih lagi, dia terbunuh hanya dengan satu pukulan. Tidak hanya itu, dia mati di tangan pemuda seperti itu. Sulit bagi anak ini untuk tidak menjadi terkenal sekarang. Dia membunuh Bai Jun Suang dengan satu pukulan. Di tingkat manakah kekuatan sejati pemuda ini tercapai? Mungkinkah dia sudah memasuki alam Marsial Sage? Astaga, ahli muda Marsial Sage. Apakah dia mulai berkultivasi sejak dia dilahirkan? 576. Bai Jun Suang dibunuh oleh pemuda misterius berjubah hitam, dan terjadi keributan di bawah panggung. Semua orang menatap pemuda berjubah hitam di atas panggung dan tubuh tak bernyawa Bai Jun Suang di tanah. Saat ini, ekspresi juri di udara di atas Arena No. 10 berubah. Ketika pemuda itu menantang Bai Jun Suang, dia berpikir akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Namun, dia tidak menyangka pemuda itu begitu kuat sehingga dia benar-benar membunuh Bai Jun Suang. Kali ini, pemuda tersebut menantang Bai Jun Suang yang tidak sesuai dengan aturan arena. Jika itu adalah orang biasa, tidak masalah jika mereka mati. Namun, Bai Jun Suang berasal dari Sekte Yui Hua, salah satu dari tiga tanah suci. Jika Sekte Yui Hua tidak membiarkan masalah ini berlalu dan melanjutkan masalah ini, sebagai hakim, dia pasti akan terlibat. Hakim merasa tidak nyaman. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok emas yang berdiri dengan bangga di langit di atas area tengah. Masalah ini harus diputuskan oleh pangeran tua. Kemudian, suara nyaring pangeran guang bergema di atas Arena No. 10. Arena No. 10. Prajurit No. 10 menantang prajurit No. 87. Prajurit No. 87 menerima tantangan tersebut. Prajurit No. 10 menang. Pangeran guang langsung mengumumkan hasilnya kepada hakim. Setelah mendengar pengumuman tersebut, diam-diam hakim menghela nafas lega. Karena pangeran guang telah mengumumkan hasilnya untuknya, itu berarti dia menyetujui pertarungan tersebut. Jika Sekte Yui Hua melanjutkan masalah kematian Bai Jun Suang di masa depan, pangeran guang tentu saja akan berada di sana untuk mengambil tanggung jawab. Kemudian, ekspresi hakim berubah kembali ke ketidakpedulian aslinya saat dia mengumumkan hasilnya lagi. Terlepas dari kemajuan dalam pertarungan ini, Prajurit No. 87 dan Prajurit No. 88 tersingkir. Teman-teman, pindahkan mayatnya ke sini. Namun, saat hakim selesai berbicara, sebuah suara muda tiba-tiba terdengar. Tidak perlu merepotkanmu. Orang yang berbicara secara alami adalah Si Feng. Mayat ini adalah mayat yang mulia bela diri bintang 9. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang memindahkannya? Saat Si Feng selesai berbicara, nyala api berwarna merah darah tiba-tiba meletus dari tubuh Si Feng dan menelan mayat di depannya. Kemudian, mayat itu dengan cepat dilalap api berwarna merah darah dan dengan cepat kembali ke Si Feng. Ketika api merah darah kembali ke tubuh Si Feng, kerumunan melihat bahwa talenta muda tertinggi, mayat Bai Jun Suang, telah dibakar oleh api merah darah dan menghilang sepenuhnya. Bahkan tidak ada setitik pun debu yang tersisa. Namun, mata orang banyak berbinar ketika api berwarna merah darah menghilang, pemuda itu memegang cincin penyimpanan putih di tangannya. Cincin penyimpanan ini adalah cincin penyimpanan yang dikenakan Bai Jun Suang. Cincin penyimpanan jenius sekte Yuehua, Bai Jun Suang sangat menggoda. Pasti ada ramuan dan batu vitalitas yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Di bawah tatapan semua orang, Si Feng dengan santai melemparkan cincin penyimpanan putih ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Setelah melakukan semua ini, Si Feng bergerak dan melintas ke sisi sosok emas yang acak-acakan. Melihat Si Jin Suai yang terbaring di tanah seperti anjing mati, tangan kanan Si Feng membentuk cakar dan tiba-tiba menyedot tubuh Si Jin Suai ke tangannya. Setelah itu, Si Feng menggendong Si Jin Suai seperti sedang menggendong seekor anak ayam kecil, dan sosoknya melintas menembus langit dan meninggalkan arena. Hanya mata orang banyak yang mengikuti sosok hitam itu. Mereka semua menebak-nebak dari mana pemuda ini berasal. Kekuatan apa yang dia miliki? Pernikahan dengan pertarungan ini memang merupakan kumpulan para jenius. Itu menjadi semakin menarik. Setelah Si Feng pergi bersama Si Jin Suai, mereka segera kembali ke gedung pedagang seribu harta karun. Ketika orang-orang di gedung pedagang seribu harta karun melihat Si Jin Suai dibawa kembali oleh Si Feng dalam keadaan acak-acakan, wajah mereka langsung berubah. Kemudian, ramuan berharga untuk pemulihan dikirim ke Si Jin Suai, yang menelannya. Secara bertahap, warna kulit Si Jin Suai membaik. Setengah bersandar di tempat tidur, wajah Si Jin Suai masih pucat. Dia memandang Si Feng, yang berdiri di depan tempat tidur, dan tersenyum pahit. Aku tidak menyangka adiksi akan menyelamatkan hidupku lagi hari ini. Melihat Si Jin Suai, Si Feng tersenyum tipis dan berkata, Kamu terluka cukup parah. Saya melihat bahwa ramuan yang baru saja Anda telan semuanya setidaknya adalah alam terhormat kelas 7. Ah, mendengar ejekan Si Feng, Si Jin Suai berkata, Aku sudah dalam keadaan seperti itu, tapi adiksi masih ingin menggodaku. Kemudian, Si Feng mengubah topik dan berkata kepada Si Jin Suai, Saya sangat penasaran. Dari mana asal muasal baju besi emas yang kamu kenakan hari ini? Jika saya tidak salah, tingkat armor itu seharusnya mencapai tingkat ke-9 dari tingkat kaisar. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Si Jin Suai menganggup dan berkata, Kamu bahkan bisa mengetahuinya. Benar, ini tingkat kaisar. Si Feng telah menyelamatkan nyawanya beberapa kali, Dan nyawa Si Jin Suai telah diselamatkan olehnya beberapa kali. Si Jin Suai merasa tidak perlu menyembunyikan ini. Terlebih lagi, Bai Jun Suang telah memukuli dan mempermalukannya. Si Feng tidak hanya melampiaskan amarahnya padanya, Tapi dia juga membunuh Bai Jun Suang demi dia. Siapakah Bai Jun Suang? Dia adalah murid jenius dari sekte Yuehua, salah satu dari tiga tanah suci. Si Feng bahkan berani menyinggung tiga tanah suci demi dia. Dia bahkan berani membunuh seseorang dari tiga tanah suci. Sementara Si Jin Suai merasa berterima kasih kepada Si Feng, Dia berkata, Armor emas itu disebut perangkat dewa. Oh, kumpulan dewa. Setelah mendengar kata-kata Si Jin Suai, Si Feng menjawab dengan, Oh, dan melanjutkan, Karena ini disebut satu set, Maka itu bukan hanya satu set baju besi. Itu benar. Si Jin Suai mengangguk lagi dan berkata, Setelah saya mendapatkan golden battle armor ini, Saya dengan sengaja memeriksa catatan kuno. Di zaman kuno, Dewa besar memalsukan set baju besi ini, Yang dikenal sebagai set dewa. Ada total sepuluh buah set dewa. Menurut legenda, Selama kamu mengumpulkan sepuluh buah set dewa, Kamu akan bisa mengeluarkan kekuatan setingkat dewa. Set dewa mencakup pedang emas, Perisai emas, Armor emasku, Helm emas, Kalung emas, Cincin emas, Dua sarung tangan emas, Dan dua sepatu buat emas. Setiap artefak dewa emas memiliki kekuatan ajaib Bila digunakan sendiri. Sama seperti armor dewa emas milikku, Ia dapat mengeluarkan kekuatan pertahanan absolut. Hanya saja aku tidak punya cukup kekuatan Untuk mengaktifkan kekuatan aslinya. Menurut legenda, Setelah dewa kuno menciptakan perangkat dewa, Dia mewariskannya kepada sepuluh prajurit setia. Setelah itu, Sepuluh prajurit mewariskan senjata ilahi Dari generasi ke generasi. Tapi sekarang, Kumpulan dewa telah tersebar di seluruh benua Tianheng. Golden divine armor milikku ini Diperoleh ayahku secara kebetulan. Dewa set, Kekuatan tingkat dewa. Si Feng bergumam pelan Setelah mendengar kata-kata si Jinsuai. Lalu, Si Feng menggelengkan kepalanya tanpa suara. Mengumpulkan artefak kuno semacam itu Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ayah si Jinsuai sangat beruntung Bisa mendapatkan senjata ilahi semacam itu. 577 Setelah si Feng meninggalkan kamar si Jinsuai, Dia kembali ke kamarnya. Kemudian, Si Feng duduk di tempat tidur besarnya, Menyilangkan kaki, Dan memasuki kondisi kultivasi. Waktu kultivasi berlalu dalam sekejap mata. Ketika si Feng sadar kembali, Hari sudah subuh. Dia perlahan menghembuskan gumpalan udara keru Berwarna hitam ke abu-abuan. Kemudian, Si Feng bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya putih. Dia menerobos jendela kayu ruangan itu Dan sampai ke ruang kosong di luar gedung pedagang harta karun. Si Jinsuai telah tersingkir dan lukanya belum pulih. Hari ini, Si Feng akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri sendirian. Jalanan di bawah sudah dipenuhi orang. Ada juga beberapa prajurit yang terbang di ruang kosong. Ketika si Feng muncul, Seseorang di bawah melihatnya dan langsung mengenalinya. Lihat, itu dia, itu dia. Kemarin, Pemuda misterius inilah yang membunuh Bai Jun Suang dalam hitungan detik. Bai Jun Suang dari sekte Yuehua. Ah, itu dia. Dia masih sangat muda dan dia membunuh Bai Jun Suang dalam hitungan detik. Orang ini menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Si Feng mendengar banyak diskusi tentang dia dari bawah. Namun, terlepas dari apakah itu di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini, Si Feng sudah terbiasa dengan kata-kata ini. Sosoknya bergerak sekali lagi, dan dia dengan cepat terbang ke arah arena seni bela diri. Anda, berhenti di sana, Si Feng. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di belakang Si Feng. Mendengar suara dingin dengan niat membunuh dan nama Si Feng, Si Feng mengerutkan kening dan berhenti. Dia berbalik dan melihat sosok oranye kuning. Mengenakan jubah prajurit berwarna oranye, Tuan Muda dari Sekte Longhu, Ahli Realem Marsial Sage, Wang Chong. Si Feng menatap Wang Chong. Mata mereka bertemu, dan dia berkata, Jangan bicara omong kosong. Saat kita bertemu di arena, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Setelah berbicara, Si Feng mengabaikan Wang Chong. Dia berbalik dan terus terbang menuju arena. Tidak lama setelah Si Feng terbang, suara dingin Wang Chong terdengar lagi. Kamu membunuh saudaraku. Kebencian ini tidak bisa didamaikan. Aku akan membunuhmu secara pribadi untuk membalaskan dendam saudaraku. Suara dingin Wang Chong bergema di area tersebut. Banyak orang di kerumunan di bawah mendengar suara dingin Wang Chong dan merasakan aura pembunuh darinya. Seketika, mereka merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Ada juga banyak orang yang melihat ke langit dan melihat Wang Chong di udara. Saat dia mengucapkan kata-kata dingin itu kepada sosok hitam itu, mereka langsung terkejut. Bukankah ini jenius yang telah membunuh Bai Jun Suang dalam satu gerakan? Beberapa waktu yang lalu, Batu Jiwa Roh Wang dihancurkan dan kematiannya dipastikan. Mata kematiannya telah menyebar ke seluruh kerajaan langit-langit. Namun, dia tidak menyangka bahwa pembunuh sebenarnya dari Tuan Muda Kedua Sekte Longho, Wang Bei, juga adalah orang ini. Si Feng. Namanya Si Feng. Beberapa orang diam-diam mengingat nama jenius ini ketika mereka mendengar Wang Chong meneriakkan namanya. Namanya adalah Si Feng. Ketika Si Feng tiba di arena ke-100, sudah ada kultifator yang bertarung di 100 arena. Di arena Noh, 10, Martialis nomor 2 dan Martialis nomor 3 sudah bertarung. Namun, Prajurit nomor 3 segera menjatuhkan Prajurit nomor 2 dari arena. Kemudian, Prajurit nomor 5 dan Prajurit nomor 7 naik ke arena. Prajurit nomor 5 menang setelah pertarungan singkat. Segera setelah itu, suara wasit ilmiah bergema di udara di atas arena Noh. 10, Prajurit nomor 10 dan Prajurit nomor 12, silakan datang ke arena. Setelah mendengar suara wasit, sosok Si Feng bergerak dan melesat ke udara menuju arena Noh. 10, dengan, ledakan, sosoknya dengan anggun mendarat di arena Noh. 10, Prajurit nomor 10 telah datang ke arena. ke arena. Prajurit nomor 12, harap segera datang ke arena. Setelah Si Feng tiba di arena Noh. 10, suara desakan wasit bergema lagi di udara sebelum Prajurit nomor 12 tiba. Namun, setelah beberapa saat, Prajurit nomor 12 masih belum muncul. Pada saat ini, sesosok muda tiba-tiba terbang keluar dari kerumunan dan berhenti di atas kerumunan. Dia menangkupkan tinjunya ke arah wasit di arena Noh. 10 dan berkata, Wasit, saya adalah teman Prajurit nomor 12. Prajurit nomor 12 meminta saya untuk memberi tahu Anda bahwa dia kalah dalam duel ini. Hilang. Setelah mendengar perkataan pemuda itu, wasit sedikit mengernyit sebelum mengendurkan alisnya. Dia menganggup dengan tenang pada pemuda itu dan berkata, saya mengerti. Setelah mendengar perkataan pemuda tersebut, banyak orang yang sudah paham kenapa warrior nomor 12 kalah. Pemuda berjubah hitam di arena adalah orang yang membunuh Bai Jun Suang dalam satu gerakan kemarin. Bagaimana Prajurit Noh 12 berani datang dan bersaing dengannya? Dia bahkan berani membunuh Bai Jun Suang yang jenius dari sekte Yuehua, apalagi Prajurit Noh 12 yang berasal dari latar belakang biasa. Segera setelah itu, suara wasit kembali terdengar dari arena Noh. 10, Prajurit Noh 12 kalah, Prajurit Noh 10 menang. Kemudian, suara wasit kembali terdengar. Prajurit Noh 13, Prajurit Noh 16, datanglah ke arena. Tunggu. Namun, sebelum wasit menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba terdengar suara muda yang memotong perkataan wasit. Orang yang menyela wasit adalah Si Feng. Saat ini, setelah Si Feng mengumumkan pemenangnya, dia masih berdiri di arena Noh 10 dan menatap wasit. Oh, melihat Si Feng masih berdiri di arena dan menyelanya, ekspresi bingung muncul di wajah wasit. Dia bertanya, Pejuang Noh 10, apakah ada yang lain? Si Feng berkata, ini terlalu lambat jika kita terus berkompetisi seperti ini. Saya tidak tahu berapa lama sampai hasilnya keluar. Mari kita lakukan seperti ini. Ayo lakukan 10 lawan 10. Biarkan Ben Sao melawan 10 Prajurit sendirian. Apa? Dia ingin bertarung melawan 10 seniman bela diri sendirian. Bukankah ini sama sekali mengabaikan para seniman bela diri yang berpartisipasi dalam pertarungan di arena Noh 10? Orang ini, dia terlalu sombong, terlalu sombong. Arogan, arogan, tahukah Anda bahwa orang inilah yang membunuh Bai Jun Suang dalam satu gerakan kemarin? Saya merasa cukup mudah baginya untuk menantang 10 orang kultifator. Para pembudidaya yang lebih rendah itu harus dilenyapkan sesegera mungkin. Setelah kata-kata Si Feng, kerumunan di bawah mulai berdiskusi dengan penuh semangat lagi. Si Feng mengabaikan kerumunan di bawah dan terus menatap wasit. Melihat wasit tidak menjawabnya, dia bertanya lagi, bagaimana menurutmu? Kemudian wasit berkata, kompetisi pencaksilat ini adalah kompetisi pencaksilat untuk pasangan. Ayo kita lakukan seperti ini. Karena Anda sudah menyarankannya, kami akan mengubah peraturannya. Karena Anda bersedia, semua prajurit di arena Noh. 10 yang telah dipromosikan dapat menantang Anda sesuka hati. Jumlah orang dibatasi 10 orang. Bagaimana menurut Anda? Kemarin, Bai Jun Suang, nomor 87, dibunuh oleh Si Feng, dan nomor 88, Si Jin Suai, tersingkir. Oleh karena itu, ada 49 prajurit di arena Noh. 10, termasuk Si Feng, yang telah dipromosikan. Namun, dalam pertempuran pagi ini, 3 prajurit telah tersingkir. Ada 46 prajurit, termasuk Si Feng, yang telah dipromosikan. Yang dimaksud wasit adalah 45 ahli bela diri yang baru dipromosikan dapat membentuk tim untuk melawan Si Feng. Namun, jumlah orang dalam satu tim dibatasi hingga 10 orang. Setelah mendengar kata-kata wasit, Si Feng menganggup dan berkata, itulah yang saya inginkan. 578. Setelah mendengar kata-kata wasit, Si Feng menganggup dan berkata, itulah yang saya inginkan. Begitu suara Si Feng turun, kelompok pembudidaya di bawah segera mengeluarkan suara marah. Sebagian besar suara kemarahan ini datang dari 45 prajurit yang berpartisipasi di arena Noh. 10. Anak ini terlalu sombong. Dia sama sekali tidak memandang kita. Segera, sesosok tubuh keluar dari kerumunan. Itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah bermartabat. Setelah dia keluar, wajahnya yang bermartabat penuh amarah. Dia meraung ke arah Si Feng, yang berdiri di arena Noh. 10. Nah, bukankah kamu terlalu sombong? Saya ingin bertemu dengan Anda, orang yang dikabarkan membunuh Bai Jun Suang dalam satu serangan. Setelah dia selesai berbicara, aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh pria parubaya itu. Aura yang kuat tiba-tiba menyapu area tersebut. Banyak pejuang yang merasakan aura kuat ini segera mengubah ekspresi mereka. Siapa orang ini? Aura yang sangat kuat. Menurutku aura-orang ini tidak lebih lemah dari aura Bai Jun Suang. Benar-benar ada harimau yang meringkuk dan naga yang tersembunyi. Saat saya melihat orang ini kemarin, saya tidak melihat sesuatu yang istimewa. Saya tidak menyangka bahwa dia juga seorang ahli yang bersembunyi di tengah kerumunan. Ahli sekali. Jika kita menambahkan sembilan orang terkuat lainnya di arena Noh. 10. Kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mari kita lihat apakah anak ini berani menerima tantangan dan menjadi sombong lagi. Oh, alam yang mulia bela diri bintang sembilan puncak. Dia hampir setengah langkah ke alam Marsial Sein. Bisa dibilang dia adalah seorang ahli setengah biksu. Si Feng memandang pria parubaya yang meneriakinya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa? Apakah kamu takut? Jika anda takut, keluarlah dari arena Noh. 10. Keluar dari arena nomor 10 dan jangan pernah tunjukkan wajahmu di hadapanku lagi. Kemudian, si Feng mengabaikan pria parubaya itu dan melihat sekeliling. Suaranya yang acuh-ta'acuh dan ragu terdengar lagi. Di mana sembilan orang lainnya? Anda, arogan. Setelah mendengar kata-kata si Feng, prajurit parubaya yang tampak perkasa menjadi semakin marah. Segera, tubuhnya bergerak tiba-tiba dan dia bergegas menuju si Feng di arena nomor 10. Dia benar-benar terlalu sombong. Menghadapi ahli seperti itu, dia masih ingin melawan sembilan orang. Setelah mendengar kata-kata si Feng, seseorang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas mendengar kata-kata si Feng. Orang ini, saya mengenali orang ini. Kemudian, seseorang di antara kerumunan itu berseru. Orang ini adalah Wu Guang, ahli dari Kerajaan Angin Timur tiga tahun lalu. Ketika Wu Guang datang ke Kerajaan Kabut Langit, dia adalah yang mulia bela diri bintang delapan. Kemudian, dia bertarung melawan Zi Xiao Hou, yang juga merupakan yang mulia bela diri bintang delapan. Pertempuran itu benar-benar pertempuran yang mengguncang langit dan bumi. Saya ada di sana saat itu. Wu Guang dan Zi Xiao bertarung selama sehari semalam. Kemudian, Wu Guang mengungkapkan kekurangannya dan Zi Xiao Hou mengambil kesempatan untuk mengalahkannya dengan satu serangan. Saya tidak menyangka Wu Guang akan datang ke Kerajaan Kabut Langit untuk berpartisipasi dalam kompetisi Juice for Aspaus. Aura di tubuhnya tidak sebanding dengan Wu Guang tiga tahun lalu. Wu Guang, jadi dia adalah Wu Guang. Wu Guang, yang pernah bertarung dengan Zi Xiao Hou. Mendengar nama Wu Guang, banyak orang berseru. Nama seseorang seperti bayangan pohon. Ketika Wu Guang bergegas menuju Si Feng, dia membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, tangan kanannya membentuk jari pedang dan membuat gerakan memotong ke arah Si Feng yang berdiri di arena. Tiba-tiba, pedang ki yang tajam dengan aura pembunuh muncul di atas kepala Si Feng dan menebas ke arah Si Feng. Pedang ini mengandung kekuatan yang kuat dari seorang Half Sein. Si Feng mengangkat kepalanya dan menatap pedang ki yang tajam dengan kekuatan setengah suci. Wajahnya masih tenang dan acuh tak acuh. Cahaya abu-abu menyala di tangannya dan pedang bulan Purnama muncul di tangan kiri Si Feng. Segera setelah itu, Si Feng memegang pedang bulan Purnama di tangannya dan menebas ke atas. Seketika, lampu bilahnya menyala. Di bawah cahaya pedang pedang bulan Purnama, pedang ki tajam yang menebas ke bawah ditelan oleh cahaya pedang tersebut. Cahaya pedang itu datang tiba-tiba dan juga menghilang secara tiba-tiba. Ketika cahaya pedang menghilang, pedang ki secara alami menghilang tanpa jejak. Apa? Pedang ki penghancurku? Itu diblokir begitu saja. Wu Guang, yang sedang menyelam ke bawah, sangat terkejut ketika dia melihat serangannya dengan mudah dibelokkan oleh Si Feng. Tubuh selamnya segera terhenti. Yang paling mengejutkan Wu Guangdi adalah dia tidak tahu pada tingkat berapa kekuatan cahaya pedang yang menyelaukan itu. Namun, jelas sekali bahwa kekuatan cahaya pedang itu lebih kuat dari pedang ki miliknya. Setelah mematahkan pedang ki Wu Guang, Si Feng tidak bergerak lagi. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap Wu Guang dengan tenang. Namun, mata tenang Si Feng membuat Wu Guang merasa sedang ditatap oleh binatang buas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia, dia hanyalah seorang prajurit realem kehormatan bela diri bintang delapan. Bagaimana dia bisa mematahkan seranganku dengan mudah? Terlebih lagi, dia memberiku perasaan yang berbahaya. Hari itu di gedung pedagang seribu harta karun, Si Feng telah menelan tiga ramuan asal ilahi yang diberikan Si Jin Suai kepadanya. Setelah menyerap dan mencernaki langit dan bumi yang murni dan agung dari ramuan asal ilahi, dia telah melangkah kerana artis bela diri terhormat bintang delapan. Wu Guang memandang Si Feng dan wajahnya penuh keterkejutan. Segera, pandangan Wu Guang terfokus pada pedang bulan Purnama di tangan kiri Si Feng. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, itu pasti senjata besar di tangannya. Kemarin, Bai Jun Suang mati karena artefak mendalam miliknya, dan baru saja, dia menggunakan artefak mendalam ini untuk menerobos seranganku. Saudara Wu Guang, biarkan aku membantumu. Mari bergandengan tangan dan hancurkan pria sombong ini. Tepat pada saat itu, sebuah suara nyaring terdengar. Seorang seniman bela diri berusia awal tiga puluhan terbang keluar dari kerumunan. Dia adalah seniman bela diri realem kehormatan bela diri bintang delapan. Itu dia, pemuda berbakat kota Liu Yun, Wei Wu Ji. Ketika prajurit realem kehormatan bela diri bintang delapan muncul, seseorang mengenalinya. Prajurit realem kehormatan bela diri bintang delapan dianggap terkenal di Kerajaan Kabut Langit. Wei Wu Ji terbang ke sisi Wu Guang dan berhenti. Saat ini, Wei Wu Ji menoleh dan berkata kepada Wu Guang. Saudara Wu Guang, saya menyadari bahwa alasan mengapa orang ini mampu menunjukkan kekuatan yang begitu kuat adalah karena pedangnya. Nanti, kamu akan memblokir pedangnya dan aku akan mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya. Sebagai prajurit realem kehormatan bela diri bintang delapan, saya yakin bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Kamu dan aku punya ide yang sama. Setelah mendengar kata-kata Wei Wu Ji, Wu Guang mengangguk setuju. Lalu, dia berkata kepada Wei Wu Ji dengan suara rendah, Ayo kita lakukan seperti ini. Bertarung. Bertarung. Setelah Wu Guang meneriakan, lawan, Wei Wu Ji juga meneriakan, lawan. Segera, dua sosok yang berhenti di udara menyerbu ke arah bayangan hitam di arena di bawah. 579. Dua orang saja tidak cukup. Si Feng bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat orang lain muncul di atasnya. Keduanya bergabung untuk menyerangnya. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Prinsip membunuh pedang, hancurkan semuanya. Saat dia menuki ke bawah, ahli dari Kekaisaran Angin Timur, Wu Guang, mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Tangan kanannya sekali lagi membentuk pedang jari dan dengan cepat menebas si Feng. Pedang ki lainnya muncul di atas si Feng. Pedang ki Wu Guang bahkan lebih tajam, lebih mendominasi, dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Merasakan kekuatan pedang ki ini, seolah-olah ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kali ini, si Feng mengayunkan pedang bulan sabit di tangannya ke arah pedang ki yang masuk. Bila bulan sabit berputar dan bertabrakan dengan pedang ki yang masuk. Pada saat ini, Wei Wu Ji, si jenius dari kota Liu Yun, mengarahkan tangan kanannya ke arah si Feng dan berteriak, keterampilan unik keluarga Wei, Flaming Heavenly Wheel. Saat suara Wei Wu Ji jatuh, api seperti roda empat muncul di empat arah di sekitar si Feng. Roda yang menyala itu berputar dengan cepat, menjadi lebih besar dan lebih ganas saat berputar. Mereka berubah menjadi empat tornado menyala yang langsung menutup rute pelarian si Feng dari depan, kiri, dan kanan. Kemudian, mereka dengan kasar menyapu si Feng, yang berada di tengah, untuk membunuhnya. Suara mendesing. Suara pedang bergema. Bila bulan purnama yang terbang dari tangan si Feng adalah yang pertama bertabrakan dengan pedang ki yang menebas. Kemudian, seperti sebelumnya, pedang ki yang ganas dan mendominasi langsung dihancurkan oleh pedang bulan purnama. Wu Guang sudah tahu bahwa artefak mendalam ini tidak biasa. Dia tidak menunjukkan kejutan lain ketika pedang itu menghancurkan ki pedangnya. Yang dia inginkan sekarang adalah menahan pedang bulan purnama ini sehingga Wei Wu Ji bisa menyerang si Feng. Setelah pedang bulan purnama menghancurkan pedang ki, pedang itu terus berputar cepat ke atas menuju Wu Guang yang berada di atas. Prinsip membunuh pedang, membunuh perisai pedang. Melihat pedang bulan purnama yang terbang ke arahnya, Wu Guang membentuk segel dengan tangannya dan mengumpulkan seluruh kekuatannya. Kemudian, pedang ki yang tampak seperti pedang dan perisai muncul di bawah Wu Guang untuk memblokir serangan pedang bulan purnama. Setelah menghancurkan pedang ki miliknya, kekuatan pedang bulan purnama pasti telah melemah. Pada saat ini, Wu Guang yakin bahwa dia dapat memblokir serangan pedang bulan purnama dengan perisai pedang yang telah dia kental dengan seluruh kekuatannya. Tapi sekarang, selama dia memblokir pedang ini, maka orang di bawah tidak lagi memiliki pedang ini di sisinya. Pada saat ini, dia akan dikelilingi oleh empat angin puyuh yang menyala-nyala, dan tidak ada jalan keluar. Wu Guang terkejut saat merasakan empat angin puting beliung yang berkobar. Kekuatan dari empat tornado yang menyala-nyala itu hampir setara dengan Yang Mulia Beladiri Bintang 9 ketika diperlihatkan oleh Yang Mulia Beladiri Bintang 8 W. Tidak heran dia meminta Wu Guang untuk menampung pedang bulan purnama. Dia yakin bisa menghadapi pria sombong itu. Mari kita lihat bagaimana dia bisa memblokir empat tornado yang menyala-nyala. Siapa yang memintanya menjadi sombong? Huff! Selama dia membunuh orang ini, pedang ini akan menjadi miliknya, yang terkuat. Memikirkan bagaimana pedang ini mampu membunuh Bai Jun Suang dan menghancurkan pedang kinya sebagai seniman beladiri realem kehormatan beladiri bintang 8, betapa kuatnya dia ketika dia mendapatkan pedang ini. Turnamen Pemilihan Pengantin Pria Kerajaan Kabut Surgawi Benar saja, perjalanan ini tidak sia-sia. Ketika dia memikirkan hal ini, sudut mulut Wu Guang tanpa sadar membentuk senyuman. Saat ini, Wei Wu Ji, yang berada di samping Wu Guang, memiliki senyuman dingin di wajahnya. Di bawah teknik pamungkas klan Wei, roda api surgawi, orang yang sombong dan angku ini tidak punya tempat untuk mundur atau menghindar. Sangat mustahil baginya untuk memblokir serangannya. Orang ini pasti akan mati. Namun, pada saat berikutnya, ketika keempat tornado hendak menerkam tubuh Si Feng seperti empat binatang buas, tubuh Si Feng tiba-tiba meletus dengan api iblis. Warna apinya merah darah dan memancarkan kekuatan dingin. Setelah api suci meletus dari tubuh Si Feng, api suci berwarna merah darah menyapu ke segala arah dan menelan empat tornado yang menyala-nyala. Kemudian, wajah Wu Guang dan Wei Wu Ji berubah drastis. Di bawah api berwarna merah darah, tornado yang menyala-nyala, yang mendekati kekuatan seniman bela diri Realem Marsial Honored Realem bintang 9, langsung dilalap oleh api berwarna merah darah. Pada saat ini, Wu Guang bahkan lebih terkejut lagi karena perisai pedang yang dia bentuk dengan seluruh kekuatan tubuhnya telah dihancurkan oleh pedang bulan Purnama. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini, kekuatan macam apa ini? Kenapa seperti ini? Wajah Wu Guang sangat terkejut. Kemudian, pedang bulan Purnama terbang ke dadanya dan keluar dari punggungnya, menyebabkan percikan darah berceceran di void. Si Feng sekarang adalah seniman bela diri Realem Marsial Honored bintang 8. Serangan pedang bulan Purnama telah mencapai kekuatan seorang Marsial Sage. Meskipun ada perbedaan satu kata antara seorang Marsial Sage dan seorang Half Sein, namun kekuatan dari seorang Marsial Sage bukanlah sesuatu yang bisa dihadang oleh seorang Half Sein seperti Wu Guang. Adapun Si Feng, dia sudah merasakan niat membunuh mereka ketika mereka menyerangnya sekarang. Karena mereka ingin membunuhnya, dia tidak akan sebodoh itu menunjukkan belas kasihan. Si Feng tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Mereka harus mati. Pedang bulan Purnama menembus dada Wu Guang dan menghancurkan jantungnya. Sosok Wu Guang sudah bergoyang di udara. Dari kelihatannya, dia bisa jatuh dari udara kapan saja. Apakah saya mati? Saya datang jauh-jauh ke kerajaan kabut langit. Bagaimana aku bertemu dengan seorang jenius muda dan pedang ilahi yang tiada taranya? Aku. Ini adalah pemikiran terakhir di benak Wu Guang. Kemudian, kesadaran Wu Guang dengan cepat mundur dari pikirannya seperti air pasang. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Wu Guang setelah kata terakhir, aku. Namun dengan kematian Wu Guang, hal itu menjadi misteri selamanya. Kemudian, tubuh Wu Guang jatuh dari langit dengan cepat. Pada saat ini, Wei Wu Ji melihat Wu Guang telah mati di bawah pedang bulan Purnama. Roda api surgawi miliknya telah hancur. Bahkan seorang ahli seperti Wu Guang telah meninggal. Wei Wu Ji tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera bergegas dan menggunakan gerakan tubuh tercepat yang dia pelajari dalam hidupnya untuk melarikan diri dengan cepat. Huh, karena kamu datang dan ingin membunuh Ben Sao, maka tinggedewalah di sini untuk Ben Sao. Si Feng berkata dengan dingin sambil menatap Wei Wu Ji di langit. Kemudian, serangan jiwa, segel pengguncang jiwa Jewu, terbang menuju Wei Wu Ji. Ah, 580. Keributan di Arena No. 10 dan suara ilmiah Wasit langsung menarik perhatian penonton di area lain. Semua orang bingung dan terkejut saat melihat Arena No. 10. Pemenang Arena No. 10 muncul begitu cepat. Melihat sosok hitam yang masih berdiri di Arena No. 10, mereka berasumsi bahwa pemuda ini adalah pemenang akhir Arena No. 10, dia adalah si Feng yang baru saja disebutkan oleh Wasit. Paman bela diri juniorku benar-benar melenyapkan semua seniman bela diri itu dengan begitu cepat. Tak jauh dari situ, sesosok tubuh berkulit putih melihat ke arah Arena No. 10 dan bergumam penasaran. Namun, suara dingin dan mematikan terdengar dari segala arah, si Feng. Si Feng. Si Feng. Menghadapi tatapan orang banyak, sosok si Feng bergerak dan dia melayang ke langit. Dia bergegas ke sisi berlawanan dari Wasit. Melihat Wasit terpelajar, si Feng berkata, biarkan Arena Lain menggunakan metode berbeda untuk menentukan pemenang sesegera mungkin. Kalau tidak, kita akan terus menyianyikan waktu bensau. Setelah mendengar kata-kata si Feng, Wasit menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya bertanggung jawab atas Arena No. 10, saya tidak punya hak untuk mengganggu Arena Lain. Saya dapat melaporkan masalah ini ke Guang Kinwang, dan dia akan melakukannya memutuskan apa yang harus dilakukan pada akhirnya. Namun, sekarang Arena No. 10 kami kosong karena pencegahan Anda, kami dapat menugaskan beberapa penggarap ke Arena No. 10 kami untuk bertarung. Lupakan saja, bensau akan datang besok. Di bawah pencegahannya, para penggarap yang tersisa di Arena No. 10 semuanya tersingkir. Tirai sudah ditutup, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan di sini. Setelah si Feng selesai berbicara, sosoknya bergerak dan menuju ke arah rumah pedagang sejuta harta karun. Di pusat kota Kekaisaran Kabut Langit, di puncak gedung tertinggi, Istana Kekaisaran. Saat ini, puncak Istana Kekaisaran diselimuti awan, seolah terpisah dari dunia di bawah. Kaisar Lan Yuan, mengenakan jubah naga bercakar sembilan, berdiri di atas Istana Kekaisaran, menginjak awan seolah-olah berada di dunia seperti mimpi. Lan Yuan menatap sosok hitam kecil itu. Itu dia, itu dia lagi. Sejak orang ini memasuki kota Kekaisaran Kabut Langit, Lan Yuan tidak berhenti memperhatikannya. Sedangkan dia, dia sering melakukan hal-hal yang mengejutkan orang lain. Kemarin, dia tidak hanya membunuh Bai Jun Suang. Hari ini, Wu Guang, yang berada di puncak realem Marsial Honorable Bintang 9 dan setengah langkah ke realem Marsial Sage, bekerja sama dengan Marsial Honorable Bintang 8 lainnya, tetapi mereka masih dengan mudah dibunuh oleh orang ini. Dunia seni bela diri orang ini hanyalah seorang Marsial Honorable Bintang 8. Bakat menantang surga macam apa ini, dan keterampilan bela diri macam apa yang menantang surga ini. Keturunan Jeyu memang luar biasa. Dan bakat orang ini bahkan lebih luar biasa, dan dia masih sangat muda. Agaknya, Kaisar Sembilan Neter di masa lalu hanya berada pada level ini. Seniman bela diri yang lebih rendah semuanya telah tersingkir. Berikutnya adalah tahap bagi para jenius sejati. Ini benar-benar menjadi semakin menarik. Eh, saat Lan Yuan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat sosok hitam terbang di udara, dia tiba-tiba menarik kembali pandangannya dan fokus pada kakinya. Pada saat ini, istana Kekaisaran di bawah Lan Yuan sedikit bergetar. Ledakan, meski getarannya lemah, istana Kekaisaran yang besar bergetar dan suara gemetarnya bergema di seluruh kota Kekaisaran Kabut Langit. Pada saat itu, banyak pandangan berkumpul ke arah istana Kekaisaran di kota Kekaisaran Kabut Langit. Hanya, suara gemetar tadi. Baru saja, sepertinya aku merasakan aura yang sangat kuat yang membuat tubuhku lemah. Apa yang sedang terjadi? Arah itu sepertinya adalah istana Kekaisaran. Mungkinkah seniman bela diri lain yang tiada taranya muncul di sana? Mungkinkah dua orang galak yang bertarung di kota Kekaisaran Kabut Langit telah kembali? Kota Kekaisaran Kabut Langit sedang gempar karena pergerakan tiba-tiba dari istana Kekaisaran. Hal utama adalah, bersamaan dengan suara gemetar, aura yang sangat kuat ditransmisikan. Di langit, sosok emas, Pangeran Guang, yang berdiri dengan bangga, mengalami sedikit perubahan ekspresi. Dia melihat ke arah istana Kekaisaran dan menghela nafas, kekuatan penekan ini. Itu semakin lemah. Jika ini terus berlanjut, saat kekuatan penekan dipatahkan dan benda itu muncul, kerajaan Kabut Langitku akan berada dalam bahaya. Pada saat itu, bahkan si Feng, yang terbang dengan cepat menuju gedung pedagang harta karun segudang, menghentikan langkahnya dan berbalik. Dia merasakan aura kuat yang ditransmisikan dan melihat ke arah istana Kekaisaran. Aura ini? Apa itu? Ini sangat kuat. Apa yang ada di Kota Kekaisaran Kabut Langit? Namun, ketika si Feng mencoba merasakannya lagi, aura yang baru saja ditransmisikan tiba-tiba menghilang. Seolah-olah hal itu tidak pernah muncul. Namun, si Feng sangat yakin bahwa aura itu memang baru saja muncul. Lebih jauh lagi, si Feng merasakan bahwa aura itu sepertinya bukan milik dunia ini. Seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Setelah itu, si Feng memastikan bahwa auranya telah hilang sepenuhnya dan dia tidak dapat lagi merasakannya. Dia menggelengkan kepalanya dan terus berbalik, terbang menuju gedung pedagang harta karun segudang. Setelah kembali ke gedung pedagang harta karun segudang, si Feng kembali ke kamar yang telah diatur si Jin Suai untuknya. Ketika si Feng membuka pintu kamar, dia tiba-tiba melihat sosok emas duduk di meja mahoni di kamar dengan santai menyeruput teh dari cangkir. Siapa lagi selain si Jin Suai? Melihat si Jin Suai, yang telah kembali ke penampilan biasanya, mengenakan jubah emas dan memegang kipas kertas emas, si Feng berkata, kamu tampaknya pulih dengan baik dari luka-lukamu. Pil yang kamu telan itu memang ramuan bermutu tinggi. Melihat si Feng yang telah memasuki ruangan, si Jin Suai tersenyum dan berkata, berkat keberuntunganmu yang besar, aku berhasil mempertahankan hidupku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memeluk seorang wanita cantik dan akan kehilangan nyawaku. Saat si Jin Suai tersenyum pada si Feng, dia melanjutkan, aku baru saja menerima kabar bahwa adik si telah melenyapkan semua prajurit di arena 10. Kamu cukup berpengetahuan, setelah pertarungan Ben Sao berakhir, dia bergegas kembali ke sini, tapi kamu mengetahuinya begitu cepat, kata si Feng. Tentu saja, si Jin Suai tersenyum dan berkata, dunia bisnis saat ini benar-benar seperti medan perang. Anda harus mendapat banyak informasi. Anda harus menjadi orang pertama yang mendapat berita. Jika tidak, kemungkinan besar-masalah besar akan direbut oleh lawan Anda. Oh, mendengar si Jin Suai mengatakan bahwa dia mendapat banyak informasi, mata si Feng berbinar. Dia segera bertanya pada si Jin Suai, kamu pasti sudah mendengar tentang keributan di kota Kekaisaran Kabut Langit tadi, kan? Lalu tahukah kamu keberadaan seperti apa itu? Haha, mendengar kata-kata si Feng, si Jin Suai tersenyum dan berkata, baiklah, saya baru saja menerima kabar. Setelah mengatakan itu, si Jin Suai tersenyum dan menatap si Feng, sengaja tidak mengatakan apapun. Baiklah, jangan membuatku tegang. Kalau kamu tahu, beritahu saja Ben Sao. Ben Sao ingin tahu kenapa aura sekuat itu muncul di kota Kekaisaran Kabut Langit di wilayah timur. Kata si Feng. Ben Sao ingin tahu kenapa karena sekuatnya ben sanggir. Ben Sao ingin tahu kenapa atau benang-benang? Ben Sao ingin tahu kenapa saya tidak menyatakan kata.